Intro Kejaksaan Negeri Tanjung Balai menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, pil ekstasi, obat palsu dan barang elektronik handphone. Hasil dari perkara di tahun 2018. Pemusnahan hasil keseluruhan barang bukti hasil perkara tahun 2018 ini dilakukan dengan cara dibakar dan dilarutkan ke dalam timba berisi air panas. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Julikar Tanjung, mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika dan handphone merupakan sisa-sisa barang bukti yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada saat penyidikan berlangsung. Kepada Triberata TV, Julikar mengatakan bahwasannya barang bukti yang telah dimusnahkan merupakan dari jumlah 428 perkara di tahun 2018. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan adalah narkotika jenis sabu seberat 674,592 gram, ganja seberat 1.488,55 gram, pil ekstasi 2.125,6 butir, obat palsu sebanyak 103 butir dan 169 unit handphone. Sebelumnya wakil wali kota Tanjung Balai, Dr. Andes Ismail mengatakan bahwasannya faktor penyebab masyarakat terperangkap ke dalam narkoba maupun tindak kriminal lainnya itu dikarenakan karena faktor kemiskinan. Dalam hal semangat pemberantasan narkoba, Ismail mengatakan pemerintah kota Tanjung Balai mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kita melaksanakan pemerintah undang-undang atas barang bukti narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum ketat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa barang bukti narkotika itu adalah merupakan suatu hal yang dilarang untuk beredar sehingga dengan dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum ketat. Kita selaku, dasar putus umum, melakukan eksekusi dengan cara memusnahkan, dibakar, dan dilarutkan di air. Jumlah perkaranya 428 perkara kurun waktu tahun 2018. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata!